Oke, saya lanjut dialog dengan Pak Yon. Pak Yon tadi saya ingin mendalami. Kalau tadi Pak Yon kan sempat menyampaikan bahwa ada durasi konflik yang ini berbeda ya. Kalau sekarang ini konflik Israel-Palestina hampir satu bulan lebih, sementara kalau kita lihat polanya sebelumnya itu, ya maksimalnya di satu bulan. Kenapa ada perbedaan soal durasi konflik itu, Pak Yon? Ya, secara umum kan durasi konflik peperangan ya. Kalau kita lihat skup yang ada di Palestina dan Israel, itu kan tidak sebesar sebenarnya dengan Rusia-Ukraina yang hampir dua tahun. Karena kan kalau mereka dukungan internasional kan cukup kuat ya, berimbang. Tetapi kalau perang Israel-Palestina itu, sebenarnya dukungan internasional itu baik yang barat ya, Amerika dan Eropa itu kan secara diplomasi mereka terpecah. Karena kan secara kemanusiaan mereka tidak mampu untuk menjustifikasi, tetapi ada alasan bahwa apapun yang terjadi harus backup terhadap Israel. Maka durasi ini akan semakin singkat ya. Bisa saja kita bisa lihat bahwa durasi itu maksimal mungkin dua bulan ya. Karena kita masih tersisa tiga minggu lagi. Kemudian persediaan juga kemanusiaan tadi disampaikan kan tidak lebih dari empat hari. Karena tentu kondisi yang ada di Gaza, mereka juga sudah mempersiapkan apabila kemungkinan-kemungkinan terjadi. Stok dan lain sebagainya, dan stok itu saya kira juga tidak lebih dari satu bulan ya. Atau kurang ketika tidak ada pasokan lagi dan itu ditutup, maka otomatis ini akan semakin potensi untuk bertahan semakin sulit. Nah sementara juga dari pihak Israel kan bombarde yang dilakukan, roket-roket yang dilakukan itu kan jumlahnya sudah ribuan ya. Nah kemampuan secara ekonomi kita juga melihat sejauh mana, sedalam apa gitu ya, apa keuangan ya, sekuat apa keuangan Israel di dalam terus-menerus melakukan serangan peperangan ini. Maka tentu juga tidak bisa memberikan jaminan semua pihak selamanya akan menyokong begitu ya terhadap peperangan ini. Karena mereka sudah mulai juga terpecah antara harus yang berhenti dan ada yang dilanjutkan. Pak Yon, tapi apakah bisa disimpulkan bahwa artinya kekuatan militer dari masing-masing negara ini memang kekuatan maksimal dua bulan, seperti tadi Pak Yon sampaikan. Ya, apabila tanpa ada bantuan dari luar, itu potensinya berperang mereka ya, menyangkut masalah kekuatan militer secara psikologis ya, berhadapan di medan perang terutama serangan yang ada di darat, saya kira juga tidak lebih dari itu. Tapi berbeda nanti kalau itu peperangan semakin meluas begitu ya, melibatkan pihak-pihak yang lain, suplai militer juga menjadi semakin kuat, nah ini yang bisa agak lama. Nah, saya melihat sebenarnya ada tiga skenario yang mungkin bisa saja terjadi dalam satu bulan terakhir ini. Yang pertama adalah skenario yang pertama, serangan itu terus-menerus dilakukan, deteran dilakukan berhasil, kemudian memang korban berjatuhan, infrastruktur Hamas bisa dihancurkan, setelah itu Gaza dikuasai. Ini kan target dari Israel ya, bahwa target itu bisa dikuasai. Kemudian yang skenario kedua, bahwa tentu saja perlawanan di darat itu akan mendapatkan balasan habis-habisan begitu ya, dan itu membuat kecaman itu begitu kuatnya dan harus melakukan ceasefire. Maka bisa saja akan terjadi ceasefire, tawanan akan diberikan ya, tetapi ditukar dengan 5.000 tahanan Palestina yang ada di Israel. Tapi ini nampaknya agak berat ya, bagi Israel itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah yang kita tidak bisa prediksi ya, adalah ketika kemudian prinsipnya adalah, apa namanya, freedom ya, freedom or death ya, merdeka atau mati, sama seperti kita ya, dalam konsep bahwa ya, ini sudah perang bubat gitu ya, bagi Hamas tidak ada cara lain ya, dan kita juga melihat berapa persediaan roket yang dimiliki oleh Hamas gitu ya, kalau yang kemarin itu sekitar 5.000, ada yang mengasumsikan bahwa ya, persediaannya itu sekitar antara 20.000 sampai 30.000 atau 40.000 roket yang belum digunakan. Artinya, kalau itu akhirnya digunakan secara keseluruhan ya, pilihannya ya, satu mati ya, semua ikut mati ya, ini yang akan terjadi, saya kira akan terjadi perluasan yang besar-besaran begitu ya, dan dampaknya akan semakin hebat, dan potensi untuk dihentikan akan semakin sulit, karena nanti juga akan melibatkan milisi-milisi lain dukungan Iran, yang juga melihat tidak ada pilihan lain, selain melakukan serangan. Nah, ini kondisi yang saya kira sangat sulit ya, apabila pada skenoria yang ketiga itu, dan tidak segera dihentikan oleh pihak internasional. Oke, itu beberapa skenoria tadi yang Pak Yon sampaikan, tapi kita tetap masih menunggu bagaimana perkembangan di Gaza Palestina, sembari kita tetap gaungkan dukungan bagi saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Pak Yon, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kami jeda ya, dan nanti kami kembali dengan informasi atau isu pertama mengenai survei elektabilitas pasangan Capres dan juga Capres. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.